Intro Dalam industri pertahanan, Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan kemandirian. Melalui PT. PAL Indonesia Persero, Indonesia terus memperkuat perannya dalam perusahaan kapal-kapal perang di dunia. Filipina menjadi salah satu negara yang mempercayakan PT. PAL Indonesia Persero untuk memperkuat armada lauhnya. Dikutip dari laman PT. PAL Indonesia Persero, pada bulan Mei 2017 ketika mentarik pagi menyapa di horizon timur, kapal kedua strategic shield vessel atau SSV 123 meter bernama BRP Davao del Sur 602 yang akan diserahkan kepada Departemen Pertahanan Nasional DND Filipina meninggalkan tempat kelahirannya di PT. PAL Indonesia Persero di termaga ujung Surabaya. Kapal ini berlayar selama lima hari mengaruhi Laut Jawa, kemudian menyusuri Selat Makassar, memasuki Laut Sulawesi dan Laut Sulu sebelum berlabuh di pangkalannya kelak di Manila, Filipina. Sebelumnya, di tahun 2016, PT. PAL Indonesia Persero telah melakukan delivery kapal serupa yang diberi nama BRP Tarlak 601 oleh DND Filipina. BRP Davao del Sur 602 diteliveri kepada DND Filipina untuk dioperasikan oleh Angkatan Lord Filipina dalam seremoni yang dilaksanakan pada 31 Mei 2017. PT. PAL Indonesia Persero merupakan galangan kapal terbesar di Indonesia yang memiliki salah satu protofolio bisnis teknologi development. Aplikasi dari teknologi development tersebut menjadikan PT. PAL Indonesia Persero memiliki kemampuan desain untuk kapal secara kemandiri. Salah satunya adalah SSV yang patent desainnya telah diakui sebagai hak kekayaan intelektual haki PT. PAL Indonesia Persero. Paten desain tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Kesesi Manusia Republik Indonesia dengan nomor patent IDP 00054364 pada 1 November 2018. Sehingga PT. PAL Indonesia Persero adalah satu-satunya kalangan di dunia yang berhak melakukan rancangan dan bangun produk kapal SSV serta varian-varian pengembangannya. Dua unit kapal SSV yang merupakan hasil rancang bangun PT. PAL Indonesia Persero saat ini telah dioperasikan oleh Angkatan Laut Filipina. SSV 123 Meter merupakan famili dari kapal landing platform ROK LPD yang dirancang bangun serta merupakan trademark PT. PAL Indonesia Persero. Memiliki fungsi asasi sebagai kapal pendukung atau support dalam pelaksanaan operasi militer. Dalam strategi peperangan laut modern, kapal SSV memiliki nilai strategis karena mampu menghadirkan efek kejut atau pendadakan strategis terhadap musuh melalui kapabilitasnya untuk menerjunkan pasukan penara tempur secara cepat dan masif di pantai garis depan musuh. Kapal tersebut naturnya merupakan kapal pendukung operasi militer perang atau Military Operation War. Pada masa damai, kapal tersebut dapat dipungsikan dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Dalam misi OMSP, kapal SSV dapat melaksanakan tugas operasi membantu menanggulangi akibat penjana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan serta membantu mencari dan pertolongan dalam kecelakaan search and rescue. Di tak terbatas pada skop tersebut, kapal SSV juga memiliki tugas pelaksanaan misi naval diplomasi. Kapal SSV memiliki panjang 123 meter, lebar 21,8 meter, bobot 7.200 ton, dan kecepatan maksimal 16 knots. Kapal SSV mampu mengangkut maksimal 621 personil dan 12 unit kendaraan militer, serta mengakomodasi 3 helikopter. Masing-masing dilengkapi dengan 2 unit wahana pendarat LCU 23 meter untuk menerjukan pasukan pendarat tempur di wilayah pantai musuh, dan 2 unit Wagon Heart Inflatable Boots atau RHIB untuk melaksanakan misi strategis antiterorisme laut dan inspeksi. Jangkauan operasi kapal tersebut minima 7.500 mil laut. Saat ini, kedua SSV yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Filipina merupakan sport terbesar dan tercanggih yang dimiliki. Kapal pertama BRP Tarlak 601 dikirim PT PAL pada tahun 2016 dan diikuti kapal kedua BRP Davao Del Suru 602 satu tahun kemudian. Kedua kapal SSV tersebut segera mengikuti misi operasi tempur untuk memberantas pemberontak dan terorisme di Filipina Selatan yang berfungsi kapal komando sekaligus kapal penerjun pasukan pendarat tempur untuk melaksanakan serangan pendadakan strategis terhadap pasis pemberontak dan teroris. Dengan hadirnya kedua kapal SSV, operasi berjalan semakin efektif dan efisien. Selain digunakan untuk misi operasi tempur maupun non-tempur di dalam negeri, BRP Tarlak 601 pada bulan September hingga Oktober 2018 menjalani kunjungan ke pangkalan armada pasifik Rusia di Vladivostok. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi naval diplomasi dan menunjukkan performa kapal SSV tersebut. Betapa tidak untuk menuju Vladivostok, kapal mengarungi wilayah yang memiliki tensi tinggi yaitu perairan laut Tiongkok Selatan dan Asia Timur serta mengarungi samudera pasifik utara di musim dingin. Setahun kemudian geliran BRP Davao del Sur 602 mengikuti Russian Lavidae di Rusia pada bulan Juli. Kapal tersebut bertolak kembali ke Filipina dari Vladivostok pada bulan Agustus di tahun yang sama. Tidak hanya mengarungi samudera menuju belahan bumi utara, BRP Davao del Sur 602 juga melakukan pelayaran lintas samudera pasifik secara prima untuk mengikuti latihan militer matra laut terbesar di dunia RIMPEC 2018 di Hawaii, Amerika Suriga. Bergabung dengan kapal-kapal kombatan dari seluruh dunia termasuk Indonesia, BRP Davao del Sur 602 menunjukkan performa prima dan mempresentasikan national pride masyarakat Filipina. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pertahanan RI, Menteri Pertahanan Nasional Filipina Delvin Negrilo Lorenzana saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada acara Asian Defense Ministry Meeting AADM 16 November 2019 yang lalu di Bangkok menyatakan apresiasi dan kebuasan Filipina selama mengoperasikan produk kapal perang jenis SSP yang dibuat oleh industri galangan kapal nasional Indonesia PT. PAL Indonesia Persero. Reputasi kapal SSP atau LPD produksi PT. PAL Indonesia Persero yang semakin mendunia menarik minat banyak negara. Beberapa negara mengajukan penawaran dengan spesifikasi kebutuhannya. Malaysia misalnya menyebut LPD dengan Multiral Support Ship atau MRSS dengan spesifikasi panjang 160 giga meter. Sementara Uni Emirat Arab melakukan penjajakan untuk pengadaan LPD 163 meter. Senegal, sebuah negara di kawasan Afrika Barat juga menaruh minat pada kapal LPD produksi PT. PAL Indonesia Persero. Selain beberapa negara di atas, pemerintah Filipina yang sangat puas dengan performa SSV-nya berencana untuk memesan dua buah kapal SSV lagi dari PT. PAL Indonesia Persero untuk memperkuat angkatan lautnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!